Bali, tempat kaya akan seni, lau seribu dewa-dewi, Bali, sunder segal inspirasi, penikat semua hati, tapi Bali kini, mengurung diri, hatinya sedang sedih dan sepi, oh Bali, mengapa ini harus terjadi, aku tak tahan melihatmu terpuruk seperti ini, wahai ibu perciwi, bangkitkan ia dari penerit hati, kawanku, mari protokol kita taati, agar Bali lekas kembali. Lekas kembali, citaan L Kawan skuy dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian guys, jumpa lagi di jalanku ya. Nah guys, melihat keadaan Bali yang saat ini sedang terpuruk, menggugah hati saya untuk bergegas ke Bali, guna memastikan dan mengetahui kondisi Bali yang saat ini guys. Nanti saya akan jalan bareng Gunung Harta, untuk menuju Bali. Dan bagaimanakah perjalanan saya nanti bersama Gunung Harta? Pastikan kalian tidak skip videonya ya, dan ikuti terus jalan kuih hingga akhir. Kali ini saya mendapatkan armada yang spesial guys, karena merupakan kasta tertinggi dari Gunung Harta, di jalur Jawa-Bali, dan istimewanya lagi menggunakan sasis Tronton, Mercedes-Benz O500RF 2542, yang pastinya sudah air suspension ya guys, dengan triple axle. Wah, premium bukan? Sedangkan bodinya mengandalkan karu seri Adiputro, dengan model Jetboost 3 SHD. Eits, jangan lupa subscribe sebelum kita lanjut ya. Terima kasih telah menonton! 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 bahkan pun legroom masih tetap lega guys ini saya ambil di middle seat jadi di seat depan ke belakang nah untuk saat ini saya berada di seat 1C dan 1D jadi untuk legroom hot seat yang CD sekian guys masih onggar misalnya dan ketika leg restnya dinaikkan ini ada ruangan ya jadi ada ruangan untuk kaki kita bisa selonjor jadi gak perlu takut nakap di bagian dispensernya guys seperti itu dan sekarang saya di 1A dan 1B seat 1A 1B hot seat meskipun di depan ini masih tetap onggar bahkan kalau menurut saya sih masih lebih longgar di 1A 1B ya karena tidak terhalang sama dispenser gak tau nih kalau menurut kalian gimana nanti tulis di kolom komentar ya nah ketika leg restnya dinaikkan ini bisa full bisa full selonjor beda dengan yang di 1C dan 1D tadi bisa selonjor tapi kakinya masuk ke kolom nah sedangkan ini bisa lega full tanpa menatap ke bagian partisi mantap lah auto lega untuk bagasi kabinnya cukup muat 1 tas ransel ya guys dan juga di dalam bagasi kabin terdapat charging point guna charge handphone kalian jadi sudah tidak perlu takut lagi kehabisan baterai ya kalau naik bis beralih ke belakang nampak toilet dan smoking room kemudian di belakangnya ada tempat peristirahatan driver atau yang biasa disebut kandang macan nah di dalam smoking area ada 2 seat yang digunakan untuk ropok nah disini ada sebab ya guys jadi puntungnya tidak boleh dibuang sebarangan ada sebab disini nih nah fungsi panel ini adalah merupakan S-House nya jadi ketika panelnya dinyalakan asap yang dikeluarkan dari rokok tidak akan mengepul di dalam ruangan ini seperti ini guys ini untuk toiletnya saya sangat bersih sekali ya guys nah bagi kalian yang membawa barang bawaan lumayan banyak bisa ditaruh di bagasi besar ya guys ini bagasinya sangat luas karena ini merupakan unit SHD terima kasih ha terima kasih 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 telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton